Baik dalam video kali ini saya akan berikan tutorial design flyer PPDB penerimaan peserta didik baru dengan aplikasi Fixlet Langsung saja kita masuk ke aplikasinya Untuk langkah pertama disini kita ubah ukuran gambarnya, pilih image size Disini saya gunakan ukuran kertas A4 Klik ok Setelah itu kita bisa ubah warna backgroundnya, pilih color Disini saya gunakan gradasi Untuk warna ini kalian bisa gunakan dengan cara download palette warna yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi Selanjutnya kita masuk ke segi enam ini, kemudian pilih import untuk tambahkan objek untuk design backgroundnya Itu gambarnya ini, kita atur dan posisikan di bagian bawah Kita gendakan Setelah itu kita gabungkan tiga objek ini Klik ok Setelah itu kita aktifkan colornya, kita ubah warna Setelah itu warnanya kita gunakan warna ini, warna orange Kemudian kita kunci Setelah itu kita tambahkan gambar siswa Dan untuk gambar siswa ini, kita akan hapus untuk backgroundnya Kita masuk ke pencarian, lalu klik pqis.com Ini adalah salah satu situs untuk menghapus background Kita bisa klik remove background, lalu upload gambar yang ingin kita Jelankan latarnya Kita tunggu sebentar, sampai processing selesai Setelah itu kita pilih download gambar dan tekan lama untuk download Seperti ini, dan selesai Kita kembali ke pixel lab, lalu kita pilih import Setelah itu kita masukkan gambar yang tadi Kita atur ukurannya Lalu tempatkan di bagian paling bawah Di bawah objek tadi Kalian bisa gunakan gambar lain Jika ada Selanjutnya kita ke bagian headline atau judulnya BPDB Kemudian untuk fontnya Di sini saya menggunakan redhands Kalian bisa download juga font ini Dan pastikan, perhatikan lisensinya Kalian ingin gunakan secara komersil Tambahkan shape Jadi shape ini kita akan gunakan sebagai background dari textnya Untuk warnanya kita gunakan warna yang sama dengan objek yang pertama tadi Lalu shape ini kita tempatkan di bagian bawah font tadi Text maksudnya Setelah itu kita aktifkan perspektifnya Kita buat shape-nya Serum seperti ini Setelah itu kita rotate Kita miringkan Selanjutnya kita masukkan text berikutnya Sorry, jadi untuk shape ini kita aktifkan shadow-nya terlebih dahulu Untuk blur radius-nya kita naikkan Untuk offset X dan Y-nya kita naikkan juga Ya, kira-kira seperti ini Dan untuk warna shadow-nya ini kita Kita pudarkan sedikit Warna hitamnya ya, kita pudarkan Selanjutnya kita tambahkan text berikutnya Kita bisa masuk ke text lagi Kita putar juga Kita rotate Sejajar dengan text yang pertama Setelah itu kita ubah jenis fontnya Jadi untuk jenisnya sama dengan Font yang pertama tadi Kita sesuaikan saja ukurannya Kemudian kita tempatkan di Bagian bawah Dan untuk shape yang pertama Kita gandakan juga Kita berbesar Lalu kita Crop Kita kira-kira ambil setengahnya Lalu kita tempatkan di Bagian text yang tadi Untuk warnanya kita ubah Warna hijau seperti ini Lalu kita Lalu kita ke bagian Text berikutnya Untuk shape-nya Sama kita gandakan juga Lalu kita crop Lalu ubah warnanya Sini kita ubah ke warna biru Setelah itu kita tempatkan juga Di bagian bawah Text-nya Ini kita tempatkan di Paling bawah Paling bawah Ini kita tempatkan di Paling bawah Ini kita atur kembali Untuk objek Yang pertama tadi Kita atur posisinya saja Sampai Terlihat terapi Kemudian kita Akan tambahkan Variasi Untuk Bagian sudutnya ini Dengan menggunakan Bezier Kemudian Kita gambarkan Lalu tempatkan Di sudut Kanan bawah Selanjutnya kita tambahkan lagi Jadi shape Untuk Kaliasikan Di bagian lain Yang untuk background Daftar segera Kata daftar segera Daftar sekarang Kita Atur juga perspektifnya Kemudian kita Posisikan di bagian atas Ini Yang terlalu kosong Tambahkan text Dan untuk Warnanya Warna hitam Lalu untuk jenisnya Jenis formnya Kita Pakai Formnya Sama juga Jadi pastikan Untuk tidak Menggunakan Terlalu banyak Jenis form Kemudian kita Gandakan Text tadi Shape tadi Lalu kita Gabungkan dengan Shape transparan Lalu aktifkan Strokenya Lalu kita Hapus Untuk warna Orange Jadi Sisa Strokenya Saja Yang warna Kutu itu Tempatkan Di atas Shape yang tadi Selanjutnya kita Tambahkan Isi Untuk bagian Text berikutnya Ini kalian bisa Lengkapi Untuk text Atau Bagian isi Yang Umumnya Penting Di Dalam flyer PPDB Video ini Saya Cuma menambahkan Sebagian kecil Dari Bagian-bagian Isi Flyer PPDB Seperti Tanggal Misalnya Persyaratan Akun Sosialnya Sosial media Ataupun Alamat Yang bisa Lengkapi itu Selanjutnya Kita tambahkan Objek lagi Disini saya Saya gunakan Efek Kertas Tergulung Seperti ini Untuk Menambahkan Variasi Biar tidak Terlalu Kosong Kalian bisa Buat Juga Efek Kertas Tergulung Ini Untuk Videonya Saya sudah Upload Beberapa Waktu Yang Lalu Shape Yang kedua Ini Kita Tempatkan Di Bagian Bawahnya Lalu Kita Tambahkan Bagian Isi Yang Lain Disini Saya Tambahkan Untuk Persyaratan Daftarnya Dan Bisa Tambahkan Bagian Lainnya Lalu Saya Tambahkan Juga Untuk Contact Person Lalu Tambahkan Logo Dan Disini Saya Tambahkan Sedikit Variasi Untuk Background Ini Semacam Pattern Mungkin Saya Tempatkan Di sudut Kanan Atas Dan Sudut Kiri Bawah Dan Hasilnya Seperti Ini Tinggal Kita Export Pastikan Ukurannya Maksimal Biar Hasilnya Lebih Hade Seperti Ini